Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bang Adi TV nage sekarang saya membahas ya tentang kesalahan atau pengguna kartu prakerja yang mengalami seperti ini sambungkan nomor rekening kalian ya seperti itulah nah kenapa kayak gitu guys pertama nih kalian daftar kartu prakerja setelah lolos itu kalian belum sambungkan nomor rekening kalian biasanya nomor rekening ini itu nomor rekening bank ya bukan digital kayak seperti Oppo dana Gopay link nah itu dia kalian telat nyambungin ya terus setelah kalian lolos sekalian ngambil pelatihan terselesai baru disambungin nah itu mengalaminya seperti yang itu guys sambungkan nomor rekening kalian nah saya menyarankan kalau misalkan kalian ikut program kartu prakerja kalian gunakan Oppo dana Gopay serta link dan kalian sebelum diterima itu dalam program kartu prakerja kalian upgrade aplikasinya jadi primer atau Oppo kalian ubah jadi primer ya nah untuk yang bagian bank ini kenapa biasanya juga ada permasalahannya tidak sesuai dengan nama ya rekening bank misalkan kalian pakai rekening ini terus di daftar kartu prakerjanya beda nah biasanya mengalaminya seperti itu soalnya sekarang di gelombang 10 ke atas itu udah mulai namanya peraturan ketat ya biar jadi tidak salah sasaran dari pemerintahan lagi segimana cara menyelesaikan masalah tersebut nah tonton videonya ya jangan lupa kalian like comment dan subscribe agar channel ini berkembang tonton guys nah guys kalian sekarang masuk ke aplikasi Google Chrome ya yang ada di HP kalian ini jika kalian menggunakan HP biasanya kartu prakerja atau peserta prakerja ini masih menggunakan handphone ya kalian buka kartu prakerja Nah terus kalian tambahkan terus kalian buka link kartu prakerja Nah ini saya udah ada link kartu prakerja terus kalian kembali nah pasti tampilannya awal seperti ini guys gimana cara mengatasi sambungan sambungkan rekening kalian ya Nah caranya kalian kebawah terus kalian klik formulir dari pengaduan link Hai nah terus kalian tulis nama lengkap misalkan nama saya Demolana terus kalian pilih peserta prakerja nomor kartu ini sebagai contoh aja guys Hai terus nomor ponsel kalian nah ini sebagai contoh terus email kalian Hai terus pilih tipe ya Hai tipenya kalian pilih kendala Hai terus kategorinya kalian pilih insentif terus sub kategorinya kalian pilih emani belum kyc kayaknya ini guys yang bawah terus kalian tulis deskripsi pertanyaan atau kendalanya kalian jawab seperti ini saya sudah menyambung kan nomor Hai rekening saya ke kartu prakerja nah mohon diperiksa kembali kembali nah terus kalian pilih file jadi ini unggah file ini ada tiga ya kalian screenshot screenshotnya tuh seperti insentifnya terus nomor rekeningnya udah jadi itu sama nomor rekeningnya serta kalian screenshot nomor kartu prakerjanya terus kalian pilih centang terus saya bukan robot kirim pesan nah kalian tunggu saja nanti ada balesan jika itu masih mengalami kendala kalian dianjurkan untuk menelpon call center ya dari kartu prakerja kalian disitu kalian jelasin aja biasanya nih kalau kalian akan menggunakan buat orang lain atau orang tua misalkan buat orang tua kalian kartu prakerjanya terus solos mengalami kayak gini biasanya dari kartu prakerja itu bakalan menanyakan langsung orang tersebut dalam artian tuh orang tua kalian nah antar di dalam telepon itu call center nya bakalan ngomong sama orang tua kalian jadi nggak bisa di apa sebutnya tuh digantikan ya jadi harus sama yang bersangkutan itu nah pokoknya dalam program kartu prakerja ini agak ketat ya guys jadi kalau kalian buat orang lain atau buat ini jadi usahakan dalam program kartu prakerja kalian menggunakan rekeningnya oppo dana atau gopay ya karena itu lebih enggak apa ya sebutnya tuh lebih enggak dipersulit ya tinggal upgrade-an primernya yang agak ribet ya guys ya nah itu dia guys penjelasannya dari masalah yang kalian alami ya dalam program kartu prakerja jangan lupa kalian like komen dan subscribe agar channel ini berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh